Assalamualaikum, hari ini saya memasak timun untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan 2 buah timun, nah ini teman-teman untuk timunnya kita potong bagian sini ya ini lalu kita gosok-gosokkan, nah seperti ini, ini fungsinya biar getahnya keluar ya teman-teman karena ini ada rasa sedikit pahit ya, dan kemudian kita potong, ini tidak mau buangkan saja lalu buangkan bagian ojonya dan kemudian untuk timunnya saya kupas sedikit, ini saya lupasnya tidak seberapa bersih ya, seperti ini sudah boleh cuci bersih ya teman-teman, lalu potong belah menjadi dua bagian, dan kemudian belah lagi, intinya satu buah saya belah menjadi empat bagian dulu lalu buangkan bagian bijinya ya, nah ini begini saja, ini bijinya boleh dijus ya teman-teman, kalau teman-teman suka ya, tapi ini saya buangkan saja atau boleh sekalian dimasak dan kemudian potong-potong, nah disini saya potongnya seperti ini saja ya, serong, untuk teman-teman disesuaikan saja, mau bagaimana cara potongnya potong sayur sampai selesai terlebih dahulu lalu tambahkan sedikit warna ini wortel, ini wortel saya kupas, kalau teman-teman wortelnya tidak suka dikupas silahkan lalu potong-potong, cuci bersih dulu ya, dan potong-potong lalu untuk bumbunya tambahkan 3 iris atau 3 botol jahe, cuci bersih dan ini saya potong-potong seperti kore api lalu tambahkan 3 siung bawang putih, cuci bersih dan ini saya keprek lalu saya cincang nah ini saya cincangnya seperti ini saja lalu untuk campurannya ya teman-teman, disini saya menggunakan atau saya tambahkan 11 biji udang 11 ekor ya teman-teman, dan ini sudah saya buangkan kotorannya dan sudah saya cuci bersih, dan ini sudah saya lap dengan tisu kering, jadi tidak seberapa basah lalu bumbui dengan sedikit garam sedikit gula sedikit merija bubuk dan tambahkan kurang lebih setengah sendok teh tepung kanji atau boleh tepung maizena lalu kita campur merata setelah dicampur rata, tambahkan sedikit minyak koreng dan kita campur rata lagi nah ini teman-teman, setelah dibumbui ya, dicampur rata, diamkan kurang lebih 15 menit sampai 30 menit biarkan bumbu meresap terlebih dahulu kita siap masak ya teman-teman, didihkan air secukupnya setelah air mendidih, lalu masukkan ini ya, wortel kita aduk-aduk sebentar kemudian masukkan ketimun kita aduk-aduk ya, kita tenggelamkan ini rebus sebentar saja ya air mendidih 2 menit atau setengah mateng ya sebetulnya langsung dimasak juga boleh tapi ini karena masakin untuk orang tua ya teman-teman yang tidak punya gigi ya ini sebetulnya buat dimakan mentah juga boleh tapi tidak apa-apa, ini dimasak setengah mateng biarkan air mendidih dahulu air sudah kurang lebih mendidih ya teman-teman lalu seperti ini saja dan kita angkat lalu panaskan sedikit minyak, tumis bawang putih dan jahe tumis bau harum dan kekuning-kuningan lalu masukkan udang udang tumis kurang lebih mateng ya teman-teman lalu masukkan sayuran kemudian bumbu 1 sendok teh garam atau secukupnya kalau teman-teman merasa kurang asing ya silahkan ditambahkan tambahkan 1 sendok air gula sedikit merija bubur kemudian tambahkan setengah sendok makan saus geram lalu tambahkan sedikit air panas dan kita campur merata nah ini teman-teman sambil diaduk rata jangan lupa kasih rasa ya apa yang kurang untuk bumbunya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan ke aduk bubuk atau kenyedap rasa silahkan ya sekiranya bumbu sudah pas rasa pun sudah oke kemudian siap untuk diangkat nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya ya super simple, super mudah yang pasti enak ya yang jelas sangat menggoda selera resep ini ya teman-teman timun ditumis dengan udang dan wortel kalau teman-teman mau menambahkan daging silahkan ya boleh daging ayam, daging sapi, ataupun daging ikan boleh juga ditambahkan dengan telur ya teman-teman tentunya enak banget resep ini sangat simple banget untuk bahan mudah didapat harga pun juga terjangkau ya murah meriah nah resep ini tentunya disukai keluarga anak-anak pastinya suka banget ya teman-teman karena ini cocok untuk lauk makan nasi lauk makan mie, digadu seperti ini pun juga nikmat banget nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati